Intro Oke Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun anda berada Jumpa lagi di JB Vlog Ya Mudik lebaran adalah momen yang paling ditunggu-tunggu ya Saya yakin saya percaya KB semuanya Menunggu ya momen mudik lebaran Karena apa kita selama ini ya Satu tahun merantau di kota orang ya Di Jabodetabek atau di Karawang Bekali Tangerang ya Sudah lama gak pulang kampung ya Ketemu Ramane, ketemu Piyungnya Ketemu Suddurekabek anak hari kampung Ya pasti rindu Jadi Mudik lebaran adalah Momen yang paling berkesan ya Gak pake mobil, gak pake motor Jadi suasana mudik itu gimana ya Mengena banget di hati Saya yakin teman-teman ya Punya banyak cerita seputar mudik ya Berapa kali mudik pasti punya cerita yang beda-beda gitu Jadi buat teman-teman yang punya cerita yang menarik ya Bisa di share di bawah ya Ditulis di kolom komentar Jangan lupa yang baru gabung Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng Untuk pelangganan video dari saya selanjutnya Dan untuk support saya selalu berkarya Tentunya gratis seorang bayar Subscribe itu gratis seorang bayar Ya kembali lagi Ya sangat disayangkan Untuk tahun 2020 ini ya teman-teman Kita untuk menunda mudik lebaran Ya mungkin diganti dengan bulan berikutnya ya Nanti gak tau nih sampai kapan Ya terkait dengan pandemi virus konora ya Konora mudik Mudah-mudahan wabah virus konora ini Segera berakhir ya Dan kita semuanya terhindar dari wabah penyakit ini Ya Sampian mudik kira-kira Gimana ya Punyai cerita apa nih yang bisa di share ke teman-teman ya Saat memasuki Tol Cipali mungkin ya Atau yang menggunakan motor Saat melewati pantura itu bagaimana Ya Saya yang paling teringat itu pas waktu mudik tahun Pira ya Tahun Orangnya 16 ya 2016 itu sangat mencekam Bahkan bukan mencekam lagi Menelan korban belasan jiwa Jadi gini Pas waktu Baru pertama launching apa ya Tol Cipali ya Probes exit itu Bener-bener macet tak terkendalikan Macet bener-bener mobil itu Gak ada pergerakan Buset saya gak bisa bayangin pas waktu itu Musim-musim kemarau lagi panas-panasnya Dan itu Sepanjang jalan tol Cipali itu Sampai berbes exit itu gak ada pergerakan Macet total Jadi Orang melaku beber belas Jadi Aduh Saya bener-bener gak bisa bayangin ya Teman-teman Itu Bener-bener pengalaman yang terburuk itu ya Sepanjang sejarah Mudik Lebaran Itu Sampai memakan korban belasan Korban jiwa itu Mudah-mudahan Kedepan Tidak ada hal Seperti itu lagi ya Semoga Lancar gitu ya Ya Pas waktu itu ya Bensin aja di Eceran ya Gimana gak Bensin habis ya Orang Mobil selalu hidup Sedangkan tidak ada Pergerakan Bisa 24 jam 30 jam Di tol itu Sangat luar biasa Jadi Banyak mobil-mobil yang Kehabisan Bensin Jadi Banyak pemicu Kenapa kok Sampai banyak Terjadi korban ya Memang Banyak pemicu Yang pertama adalah Mungkin faktor kelelahan Juga Faktor Kesehatan Mungkin Bagi yang berumur lanjut Juga balita Itu kan ya Pasti mempunyai ketahanan Daya tahan tubuh Yang berbeda Sehingga Dalam perjalanan yang Begitu lama Dan mungkin Setokan logistik Itu ya Mungkin Makanan juga Terbatas Juga cuaca Yang begitu Panas Terik Yang sangat luar biasa Apalagi pas Waktu itu Kayak misal Pomi aja Bisa 25 ribu Jadi Kopi aja Bisa 15 ribu Itu sangat luar biasa Jadi Bener-bener Paling mencekaplah Sepanjang sejarah Bukan cuma itu Mungkin teman-teman Disini Mungkin banyak Cerita Mungkin saat perjalanan Ya di tol Atau di Pantura gitu ya Mungkin terjadi Kendala Mobilnya Mungkin Bane pocor Mungkin ya Bane Jetor Mungkin ya Mungkin atau Moko karena yang lain Mungkin terus Ditolongin Atau Diderek Itu kan Jadi Mempunyai kesan Tersendiri Saya yakin Itu bisa Teringat Terus Gitu ya 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 beginilah Momen mudik Lebaran Ya walaupun Penuh dengan Tantangan Tetapi Mempunyai rasa Yang tersendiri Mungkin karena Saking Lamanya Tidak Mudik kampung Udah rindu Bener-bener Udah Mengebuk Dalam Hati Dan pikiran Bentar lagi Nyampe Bentar lagi Ketemu Ramane Bentar lagi Ketemu Piume Ketemu Saudara Nekabe Loh Tapi Dengan perjuangan Inilah yang Membuat Suasana Mudik Lebaran itu Berbeda dengan Mudik Hari-hari yang Lainnya Gitu ya Ya Semoga Video ini Bisa Dapat Menjadi Apa ya Bisa Memutar Memori Kembali lah Begitu Kangennya Mudik Mungkin Tahun ini Tahun 2020 Tidak bisa Mudik Lebaran Sehingga Bisa Flashback Kembali Menikmati Perjalanan Mudik Bersama Keluarga Tercinta Semoga Bermanfaat Jangan lupa Yang belum Like Subscribe Dan Lonteng Semoga Saya Bisa Selalu Untuk Berkarya Tetap Utamakan Keselamatan Dalam Bergendarah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh menorah Bersama Sari Bersama Bersama Terima kasih.